Kita saksikan bersama bahwa mobil yang membawa jenazah rumah duka. Harga rumah di bagaimana harga? Nathalie Holscher berduka, orang yang pernah bersamanya kini telah meninggal dunia. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Turut berduka cita atas meninggalnya almarhum, semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan baik itu iman maupun kesabaran. Kehilangan memang tidak pernah mudah, alkan tetapi, ingatlah selalu bahwa tidak ada cobaan yang diberikan oleh Tuhan dan melampaui kemampuan hambanya. Kamu pasti bisa bangkit dari rasa duka ini. Janganlah berlarut-larut, ingatlah apa yang selalu diucapkan Rasulullah yang isi pesannya, yaitu sesungguhnya mayat itu disiksa karena tangisan dari keluarganya. Yang tidak bisa mengikhlaskan kepergiannya, maka ikhlaskanlah ia yang telah pergi. Artis Nathalie Holscher baru saja umumkan kabar duka dari keluarga besarnya. Ibu dari Azam Andrian Syah Sutisna tersebut kembali kehilangan orang tua yang bernama Rilia Laurin Karinda. Wanita yang ia panggil dengan ibu sambung tersebut telah tutup usia di umur 47 tahun pada hari Minggu. Telah berpulang ibu sambungku, minta doanya dan maaf kalau mama ada salah-salah ya. Tulis Nathalie Holscher di akun Instagram pribadinya. Ibu sambung Nathalie Holscher sempat menderita penyakit yang menyerang lambung setelah makan pedas. Jenazah ibu sambung Nathalie dikebumikan di TPU Budi Dharma Semper setelah diberangkatkan dari rumah duka pada Selasa pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Itulah tadi pembahasan dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.